Selamat datang di VINOR! Bincang-bincang notaris! Nice question, Liv. Jadi nih Liv, di podcast kali ini kita bakal ngebahas sebenernya apa sih itu notaris, dan juga kita bakal nge-unboxing si notaris itu sendiri dong. Gua sebenernya, apa ya? Awam sih sama notaris itu kayak, mungkin kalian ada yang lebih paham tentang notaris ini, soalnya gua, apa ya? Gua liat di pelang-pelang doang sih. Lu gimana sih, Liv? Lu kan sebagai mahasiswa hukum nih, apalagi udah semester akhir. Masa lu ga ngerti sih apa itu notaris? Apalagi lu sering liat tuh, di pelang-pelang ada tulisan notaris. Masa lu ga kayak, wah apasih notaris? Yaudah lu, coba bisa jelasin ga ke gue, sebenernya lu apaan? Ah! Gimana sih lu, Lem? Lem gua kira lu juga tau. Yaudah nih, nih gua udah buka nih yang namanya undang-undang jabatan notaris, dan berdasarkan pasal 1 angka 1 undang-undang jabatan notaris, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris. Cukup betul, Liv, apa yang dikatain sama Ale. Jadi, notaris itu sebagai pejabat umum yang membuat akta punya pedoman dalam melaksanakan jabatannya. Tuh. Begitu ya? Kalo gitu, emang si pedoman pelaku notaris tuh ada dimana sih? Kalo orang nanya tuh dijawab, jangan dimarahin. Yaudah nih, dia berdua marah-marah, berantem, mending gue yang jelasin. Jadi, pedoman pelaku notaris itu diatur sama undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, sebagaimana yang telah dirubah oleh undang-undang nomor 2 tahun 2014. Nah, dalam undang-undang itu, jabatan notaris tersebut khususnya dalam pasal 83 mengatur mengenai YWNANG, organisasi notaris yaitu ini. YWNANG? Iya, untuk membuat pedoman. Yang dikenal sebagai kode etik notaris. Oh, itu juga kode etik notaris tuh ya. Iya, betul. Terus gue juga mau nambahin sama Polem. Itu tuh kalo misalkan kode etik notaris itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah sebagai sarana kontrol sosial. Yang kedua adalah sebagai pencegah campur tangan dari pihak lain. Yang ketiga adalah sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Yang keempat adalah sebagai sarana mengontrol kesetiaan rekan sejawat pada ikran dan nilai-nilai yang harus direlasikan secara bersama. Dan terakhir untuk mengontrol mutu keahlian dan mutu kemitraan atnar rekan sepravisi yang akan dapat mengkualifikasi. Sebenernya orang ini emang rekan sejawatnya setara dan bener gak sih? Iya, iya, iya. Oke siap. Oh gitu ya. Iya, iya. Iya gitu, gitu. Gue nanya lagi boleh gak? Boleh, boleh. Boleh. Apalagi nih? Boleh. Nah, jadi kan udah ada kode etik notaris. Isinya tuh sebenernya apa sih? Yang tercantum tuh apaan? Gue tau nih, lu pasti mikir nih kalo kode etik notaris tuh kode yang buat ngodein notaris kayak. Musah bercanda, musah bercanda. Pasti dia mikirnya gitu selalu ya. Jadi biar gue jelasin nih. Jadi kode notaris itu berisi tentang kewajiban, larangan, pengecualian bagi notaris, sanksi bagi notaris, tata cara penegakan kode etik notaris, kewajiban pengurus PPAT, bahkan sampai pemecatan sementara juga ada tuh disitu. Jadi isinya kira-kira tentang pelanggaran gitu ya. Nah terus, emang apa sih pelanggaran di kode etik notaris tuh? Notaris tuh bakal melanggar gimana sih? Nah lem kan tadi lu udah jelasin kan? Coba dong. Lanjut berarti ya. Jadi notaris itu dikatakan melanggar kode etik apabila ia melakukan semua hal yang ada di dalam pasar 4 di kode etik tersebut. Ya udah tiba-tiba tarik. AU-AU. Terus bukan cuma dia ngelakuin larang-larang itu, tapi apabila notaris tidak melaksanakan kewajibannya seperti pasal 3, ia juga dikatakan melanggar kode etik notaris. Pasal 3 tuh yang kewajiban ya lemnya? Iya, tentang kewajiban-kewajiban notaris. Gue juga mau nambahin nih ke polem nih. Kalau misalkan seorang notaris melanggar kode etik, dia bakal dikenain sanksi. Kalau berdasarkan pasal 6 kode etik notaris itu, sanksinya berupa 5. Bisa teguran, bisa peringatan, bisa pemberhentian sementara dari keangkutan perkumpulan. Bisa pemberhentian secara hormat dari keangkutan perkumpulan. Serta yang terakhir adalah pemberhentian tidak hormat dari keangkutan perkumpulan. Begitu ya? Lu berarti gue kirain notaris bebas gitu, ternyata gak boleh semena-mena juga ya jadi notaris ya? Jadi notaris itu berkata ada satpam ya. Ada yang jagain, ada yang jagain. Tapi gak satpam juga. Kenapa tuh? Ya maksudnya satpam ini kan undang-undang. Bukan satpam ya? Bukan, bukan. Terus, gimana, gimana? Tentang pelanggaran ini kira-kira... Lu pernah lihat gak sih kasusnya gitu? Atau kayak ada contoh yang terjadi di kehidupan nyata gitu? Oh iya bentar, daripada kita bingung-bingung nih ya. Mendingan kita cari contoh asli aja nih. Pelanggaran kodetik notaris. Sabarnya gue searching dulu. Eh tapi gue pernah tuh li, baca. Tentang suatu kasus notaris. Tapi gue lupa sih kayak gimana duduk perkara ini. Makanya sih Ale. Gimana? Ngomong ini doang udah. Ale udah mau nyari. Ini daripada lu bingung nih. Daripada lu juga PHP nilainya. Gimana nih? Kas tau le. Gue udah nemu nih. Dari website. Kas tau le. Terdapat kasus mengenai penipuan dan pemalsuan yang dilakukan oleh notaris di Kabupaten Malang. Hmm. Kasus ini bermula pada tanggal 28 September 2000. Dimana terdapat seorang berinisial bernama ITW. ITW. Membilih sebidang karena SHM 128 seluas 12.370 meter persegi. Nah, komunisi ITW ini membuat akte perjadian pengingatan jual-beli dan akte kuasa menjual. Di hadapan notaris dan PPAT-AP. Nah, 2 tahun kemudian nih. Si ITW membeli lagi sebidang tanah SHM 169 seluas 5.220 meter persegi. Dan SHM 170 seluas 3.410 meter persegi. Yang kemudian transaksi tersebut dicatatkan pada akte perjadian pengingatan jual-beli dan akte kuasa menjual. Hmm. Yang dihadapan notaris yang sama. Yaitu notaris dan PPAT-AP. Oh, AP itu inisial. Ya. Oh, inisialnya AP. Si ITW ini selaku klien yang telah mempercayakan si notaris AP. Dia itu menyerangkan dokumen SHM 128, 169, dan 170. Semuanya tuh yang tadi tuh. Yang tanah-tanahnya dia itu. Untuk dilakukan pembincangan sertifikat. Hmm. Nah, ternyata nih tanpa sepengetahuan si ITW. Si AP ini malah mengalihkan dokumen atas milik ITW. Kepada dirinya sendiri. Sampai tidak terkaitnya, apa? Apa ya? 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 Jadi. Gitu ya berarti Kalo lu nanya lagi secara umum aja nih Terus jadi Kalo menurut kalian tuh dari kacamata hukum nih Pertanggung jawaban notaris itu gimana Yaudah Daripada kita lama-lama di part 1 Kalo kalian masih penasaran Sebagai sinors Atau simpanan binors Mending kalian tungguin part 2 nya ya Dadah